Hari Kesaktian Pancasila Pemerintah Kabupaten Pemekasan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan pendopo Ronggo Sukawati Pemekasan pada Kamis pagi. Bupati Pemekasan Batu Taman bertindak sebagai pembina upacara dalam momentum tersebut. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pemekasan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, serta para Veteran. Kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan masker dan jaga jarak satu sama lain untuk menjaga penyebaran virus corona yang masih berlangsung. Bupati Pemekasan Batu Taman menyampaikan di depan awak media, Pancasila harus dijadikan momen memperat persatuan sesama warga bangsa Indonesia serta peduli terhadap sesama. Batu Taman berharap ke depannya rasa kecintaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, dapat melahirkan produktivitas inovasi dan kreasi berorientasikan kepada kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Lebih lanjut, Batu Taman juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pejuang yang telah merumuskan Pancasila sebagai titik tumpu bersama untuk menjadi bangsa dan negara yang berdaulat. Saktinya Pancasila ini karena menjadi perekat, menjadi katalisator, menjadi titik temu diantara sekian banyak kepentingan-kepentingan. Ketuhanan yang mahesa ini sungguh luas maknanya. Terus kemudian diantara beberapa kepentingan itu, kita bertemu dalam persatuan berdasarkan permusawaratan dan untuk menuju keadilan. Makanya menurut saya, bentuk syukur atas Hari Kesakitan Pancasila itu adalah dengan mengisi kegiatan yang mengeratkan hubungan persaudaraan, menyatukan, menguatkan kesetia kawanan, serta peduli terhadap tetangga, saudara, teman untuk mengisi Indonesia ini dengan kegiatan yang lebih positif, produktif, bermanfaat dan tidak meretakkan hubungan persaudaraan kita semua. Usai upacara Kesaktian Pancasila, Pemkap Pemkasan juga memberikan tali asih kepada para veteran. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu wujud kecintaan pemerintah kepada veteran yang sudah memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.